Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Epra kali ini kita kedatangan lagi satu buah handphone yaitu handphone samsung A21s handphone ini mengalami terkunci akun gmail untuk memastikan apakah betul handphone ini terkunci akun gmail mari kita lihat pertama kita klik tanda panah yang arah sebelah kanan selanjutnya kita pilih saya telah membaca lalu kita klik berikutnya oh ya untuk teman-teman yang tidak mengetahui tipe handphone bisa dilihat di belakang sini ada SM strip A217F maka kita searching di google maka akan muncul tulisan Samsung A21s berikutnya jika stiker teman-teman sudah lepas teman-teman bisa lihat di kita colokkan handphone ini di komputer maka handphone ini akan terbaca dengan tipe SM A21F oke kita lanjutkan kita koneksikan handphone ini ke internet selanjutnya kita ke berikutnya memeriksa input dan kita bisa lihat disini kita diharuskan menginputkan akun gmail ya teman-teman bisa dilihat dan kita lupa dengan akun gmailnya oke tidak usah menunggu lama-lama kita akan menggunakan aplikasi unlook tool ya teman-teman ya kenapa saya menggunakan aplikasi unlook tool karena ini security nya versi terbaru jadi kita tidak bisa menggunakan praktek menggunakan jari saja ataupun tutorial-tutorial yang terbaru untuk menggunakan aplikasi agar handphone ini bisa terbuka selanjutnya untuk mempercepat agar handphone ini bisa kita present akun gmailnya kita menggunakan aplikasi unlook tool pertama-tama yang kita lakukan jangan lupa kita koneksikan handphone ini ke internet atau wifi dan disini sudah terkoneksi selanjutnya kita inputkan di bagian menu awal ini ada tulisan panggilan darurat kita klik panggilan darurat dan pastikan handphone kita kita inputkan seperti ini maka akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman ya kita inputkan bintang pagar 0 bintang pagar maka otomatis akan tampil tampilan seperti ini dan selanjutnya kita fokus ke komputer baik sekarang teman-teman kita sudah tampil di tampilan aplikasi unlook tool kita sudah mencolokkan atau mengkonekkan handphonenya ke komputer dan kita langsung klik samsung dan kita pilih function di atas itu nomor 2 bisa dilihat ya kursor saya dan pilih factory reset atau remove frp ya kita klik disitu lalu muncul tampilan seperti ini kita klik continue dan pilih metode 4 yang paling ujung itu ada metode 4 all dan muncul progress tampilan di sudut sebelah kanan seperti ini bisa kita lihat kita tunggu oke biarkan itu ada tulisan violet ya kita biarkan saja progressnya sampai jalan dan nanti akan muncul tulisan remove frp bisa dilihat disitu yang paling bawah teman-teman artinya handphonenya sudah terhapus akun gmailnya oke dan sekarang kita fokus ke handphonenya dan kita cabut kabel datanya teman-teman dan proses ini sudah selesai dan kita selanjutnya matikan handphonenya terlebih dahulu baik kita matikan handphonenya dan kita lihat saya percepat saja ya teman-teman kalau mau matikan handphone pasti teman-teman sudah bisa matikan seperti biasa saja dan jika sudah dimatikan tampil-tampilan seperti ini teman-teman kita pilih android gambar android itu lalu kita klik satu kali dan kita coba terus seperti itu jika muncul klik android lagi dan ketuk satu kali dan ketuk satu kali lagi dan bisa dilihat teman-teman handphonenya sudah tampil ke tampilan menu awal dan tidak terkunci lagi dengan akun gmail oke teman-teman cukup mudah ya teman-teman tidak usah menunggu lama dan tidak usah ribet bagi teman-teman yang mengalami kendala yang sama bisa saya bantu menggunakan remote atau kontrol dari jarak jauh dan sekianlah tutorial dari saya semoga video ini bermanfaat untuk kalian jangan lupa like komen dan subscribe video ini jika video ini membantu saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati